Persaingan laptop dengan panel OLED Biasanya hanya didominasi sama ZenBook dan VivoBook aja Dan brand lain itu tadinya belum keep up dengan masifnya laptop-laptop ZenBook Yang udah panel OLED semua Sampai akhirnya gue punya satu pasar yang diwarnainnya itu sama banyak brand Pasar tersebut adalah Convertible 2-in-1 laptop dengan panel OLED dan juga Intel Evo Tadinya pertama-tama itu ada Yoga 7i Dengan Core i7 1260p, 16GB RAM, 1TB SSD Dan harganya itu hanya 20 juta aja Terus HP juga keluarin laptop paling high-end mereka yaitu Spectre X360 Dengan Core i7 yang lebih efisien, 16GB RAM, 1TB SSD Tapi di harga 27 jutaan Karena ya bentuknya lebih mewah, fitur-fiturnya yang lain juga banyak Seperti webcam 5MP super jernih Barulah akhirnya keluar tuh kemarin kita review ZenBook S13 Flip yang pakai 1260p dan bentuknya itu lebih tipis Cuman dia harganya di 24 juta Gue kira kan cuma 3 itu aja yang bersaing di pasar tersebut Eh, NV ikutan sekarang pakai OLED juga Speknya sama dengan NV yang sebelumnya kita review Namun ada beberapa yang di upgrade dikit nih Dan harganya itu cuma beda dikit sama yang sebelumnya Kita biasanya nggak mau review barang yang sama 2 kali Tapi berhubung ini persaingan yang menarik Kita bahas sekaligus sama saingan-saingannya Kita recap sedikit kali ya Jadi HP NVX 360 ini hadir dengan build quality yang super solid Hinchnya bahkan lebih solid ketimbang Spectre punya Namun jadinya ngebukanya itu lebih sulit daripada si Spectre punya Nah, monitor yang barunya ini Ya masih berukuran 13,3 inch Namun resolusinya sudah 2.8K Dan karena ini udah panel OLED Jadi Adobe RGB dan DCI-P3-nya itu sudah di atas 100% Pilihan portnya masih sama Di sebelah kanan itu ada USB Type-C yang support sama Thunderbolt 4 Dan ada 2 USB-A juga yang terbagi kanan dan kiri Udah 3.2 Gen 2 Dan di sebelah kiri ada audio jack juga Kalau kita lihat di Lenovo Yoga 7i itu Dia menang dengan adanya port HDMI 2.0 Tapi kalau gue sendiri Gue lebih suka connect dengan monitor ya lewat USB-C aja Bisa connect sekaligus sama ngecas Ngapain kan kita beli laptop mahal-mahal Tapi monitornya nggak mahal juga Speknya masih sama dengan yang sebelumnya Yaitu Core i7-1250U 16GB RAM LPDDR4X Hanya aja sekarang SSD-nya berkapasitas 1TB Dengan PCIe Gen 4 Dan kapasitas SSD ini menjadikan laptop ini Cocok apabila kita sainkan dengan Yoga 7i Dan Zenbook S13 Flip kemarin Karena secara RAM dan SSD itu sudah sama Oke lah dia CPU-nya bukan yang P-series Bahkan CPU NV ini masih lebih pelan Dari Core i5-1240P Dan Core i7-nya milik Spectre Tapi CPU ini punya power efisiensi yang lebih baik Dan kayak baterai 66Wh ini aja Bisa tahan lebih dari 10 jam Dibawa ke cafe juga enak Desainnya itu udah elegan Terus pakai logonya HP yang high-end Terus bobotnya masih enteng Malahan webcam-nya juga udah yang 5MP Sama sama Spectre Dan yang paling penting buat gue Itu suara speakernya Ada depth-nya Jadi mau dipakai buat nonton Netflix Atau nonton content consuming apapun Itu enak banget Layar OLED ditambah sama speaker yang bagus Itu memang gokil sih Walaupun suara speaker dari ini laptop Itu nggak sebagus Zenbook S13 Flip yang kemarin Nah kalau kalian mau ada full coverage HP NVX 360 ini Kalian bisa cek review video kita yang di cards di atas Tapi itu yang masih SKU IPS-nya Oke lah Jadi menurut gue sih ya HP sebenernya hanya bikin pilihan aja ya Karena kan di pasaran udah ada laptop OLED Pakai Intel Core P-series tuh Nah ini ada pilihannya yang pakai U-series Tinggal kalian aja yang decide mau yang lebih ke efisiensinya U-series Atau lebih ke performance-nya P-series Karena harganya sama-sama di Rp19 jutaan Atau kita bisa bilang ya Rp20 juta Kurang dikit lah Atau kalian mau bayar Rp4 juta ekstra Buat portabilitasnya si Zenbook Ya nggak apa-apa juga Tapi ya Gue lihat di marketplace juga belum ada tuh si S13 Flip OLED Oke Dibanding sama sayangannya si Yoga 7i NVX 360 ini punya ketahanan baterai yang lebih baik SSD yang lebih kencang Dan kualitas webcam yang lebih jernih Sementara si Yoga 7i Itu menang di speaker, performa, dan port HDMI Nah kalau dibanding sama Zenbook yang kita review kemarin Si S13 Flip Ya dia menang USB-C di kedua sisi Bodi yang lebih compact Dan tentunya performa Core i7 P-series Tapi ya itu lebih mahal Rp4 juta Dan masuk marketplace aja belum ada tuh kita lihat Jadi gue nggak bisa bandingin laptop tersebut dengan NV yang ini lah Oh iya ini laptop juga gratisannya itu cukup banyak Ada stylus, office home and student 2021 Dan accidental damage protectionnya juga udah sampai 2 tahun HP itu ya gue bilang cukup nekat ya Karena mereka kan sebelumnya udah naikin levelnya NV nih Nah disini dinaikin lagi levelnya Tapi jadinya mepet banget sama Spectre Bayangin aja Spectre yang harganya Rp25,6 juta Sekarang kalau nggak salah Itu benefitnya ya dibanding NV ini Ya paling bodinya itu lebih mewah Ada fingerprint scanner Speaker lebih bagus Prosesor sedikit lebih bagus Baterai lebih panjang Dan rasio layar 3 banding 2 Sisanya semuanya sama Jadi Agak nyesek gimana gitu ya Sebagai pengguna Spectre ngeliat NV ini sekarang lebih bagus lagi Dan HP juga pinter Dimana mereka launch laptop ini tuh saat HP NVX360 yang sebelumnya Itu stoknya udah habis Jadi ya sekarang pilihannya Tinggal yang si OLED ini aja Gue suka sih ngikutin perkembangan NV dari dulu Karena ini menarik banget Jadi ya paling itu aja sih yang mau gue bahas dari si NV yang baru ini Kalau kalian suka dengan video yang lebih seperti ngobrol-ngobrol begini Kalian bisa kasih kita like, share, dan subscribe Dan seperti biasa Disini gue Rizky Always stay safe And stay healthy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax